Intro Welcome to our channel Nama Kim Yo Jong menambah citra tidak main-main dari Korea Utara Anak bungsu dari Kim Jong Il dan Ko Jung Hee ini menjadi salah satu orang paling berkuasa di Korea Utara Ia tidak segan memerintahkan eksekusi pejabat pemerintah hanya karena membuatnya kesal Pejabat pemerintah Korea Utara bahkan hidup dalam ketakutan setelah serangkaian eksekusi atas perintah Kim Yo Jong Hingga kemudian ia mendapat julukan Perempuan Iblis Nah berikut adalah pembahasan mengapa kita harus takut dengan Putri Korea Utara ini Lihatlah ke Korea Selatan kemudian ke Korea Utara Bahkan tidak dibutuhkan lebih dari satu menit untuk mencerna situasi Korea Utara yang asing Terutama bagi kita penganut sistem demokrasi Ya pada dasarnya Korea Utara dikenal karena penciptaan kultus kepribadian dalam lingkaran para pemimpinnya Tidak terkecuali Kim Jong Un Sepanjang waktu dalam berbagai kesempatan ia muncul di depan kamera Melalui citra mengancam perang nuklir dan parade militer sebagai kehidupan sehari-harinya Hingga kemudian pada suatu waktu di bulan April 2020 Kim Jong Un tiba-tiba menghilang dari pandangan publik untuk selanjutnya muncul Sebagai perempuan bernama Kim Yo Jong Dia adalah saudara perempuan Kim Jong Un Yang digadang-gadang akan menggantikan saudaranya jika benar ia sakit dan meninggal Saat itulah banyak yang berasumsi bahwa jika itu benar-benar terjadi Maka Kim Yo Jong akan memerintah lebih kejam dari sang kakak Karena itu mencari tahu tentangnya sama saja dengan membayangkan kehidupan Korea Utara di masa depan Tiga pemimpin tertinggi terakhir Korea Utara adalah laki-laki Jadi mari memahami situasi bagaimana Kim Jong Un yang memimpin dengan melihat dinasti Kim terlebih dahulu Kim Jong Un memiliki setidaknya empat saudara laki-laki dan dua perempuan Tapi kebanyakan dari mereka bukan pilihan yang tepat untuk mengambil alih Korea Utara Saudara tiri tertuanya berada dalam antrean pertama untuk mengambil alih negara Namun ia tertangkap ketika mencoba menyelinap ke Tokyo Disneyland dengan paspor palsu Ia lalu diasingkan oleh ayahnya dan berakhir dengan perintah pembunuhan atas dirinya pada tahun 2017 Pilihan berikutnya jatuh pada Kim Seol Song Kakak tirinya yang sangat aktif dalam politik dan dikatakan sebagai favorit ayahnya Sayang saat itu bukan waktu yang tepat bagi perempuan Sehingga saat ayahnya meninggal ia diabaikan karena jenis kelaminnya Pilihan terbaik berikutnya adalah saudara Kim Jong Un yang lainnya Yakni Kim Jong Chul Hanya saja dunia yang ia tekuni jauh berbeda mengingat Ia merupakan penggemar utama gitaris kawakan Eric Clapton Dia pun sempat menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan dunia politik Sementara itu jika Kim Jong Un benar-benar digantikan Maka anak-anaknya masih terlalu muda untuk mengambil alih kepemimpinan Sehingga hanya tersisa satu nama Sebagai kandidat Yakni Kim Yo Jong Ketika Kim Yo Jong berusia 9 tahun Kim Jong Il mengirimnya untuk sekolah di Swiss Dia bersama kakaknya didaftarkan dengan nama palsu Karena ibu mereka adalah selir bukan istri resmi Sehingga cara ini digunakan untuk melindungi mereka dari elite Korea Utara Sekaligus untuk melindungi reputasi sang pemimpin atas nama moral Di sana Kim Yo Jong tinggal bersama Bibi dan Paman Yang mana ia juga memiliki koki pribadi Ia benar-benar menyelesaikan sekolah Alih-alih bersamendar pada masyarakat modern Setelahnya ia kembali ke Pyongyang dengan gelar di bidang ilmu komputer Di tahun yang sama ia juga diangkat sebagai kader junior Di pemerintahan Partai Buruh Korea atau KWP Pada Mei 2021 Radio Free Asia atau RFA Melaporkan bahwa ia menerima jabatan Sebagai wakil direktur Komite Sentral Partai Setelah Kim Jong Il menderita stroke pada tahun 2008 Anggota elite politik Korea Utara Mulai meresmikan posisi Kim Jong Un sebagai pewaris Reputasi Kim Jong Un yang meningkat Ternyata menyeret pula saudara perempuannya Kim Yo Jong Kim Jong Il dan saudara iparnya Jang Song Teg Memastikan bahwa Kim Yo Jong akan memiliki peran dalam suksesi Ia juga kerap menemani sang ayah di acara resmi Media pemerintah Korea Utara awalnya tidak menyadari kehadiran Kim Yo Jong Namun saat pemakaman Kim Jong Il pada Desember 2011 Ia secara rutin tampil di depan umum bersama Kim Jong Un dan anggota senior keluarga Kim Serta pejabat tinggi KWP Setelah kematian ayah mereka Kim Yo Jong hadir sebagai salah satu sekutu setia Kim Jong Un selama masa transisi Mungkin tidak ada yang menyadari bahwa setelah kehadirannya ke tengah publik secara resmi pada tahun 2014 Gadis yang tampak lugu dan baik hati ini akan segera menjadi perempuan paling kejam di Korea Utara Melewati tahun demi tahun Kim Yo Jong semakin dekat dengan kekuasaan di Korea Utara Bahkan pada tahun 2017 ia menjadi perempuan kedua yang pernah dipromosikan ke politbiro Puncaknya ia menjadi anggota alternatif politbiro pada April 2020 Meski di tahun berikutnya golongannya diturunkan dari wakil direktur satu menjadi wakil direktur saja Selain itu ia juga menikah dengan putra kedua dari salah satu pejabat terhasil negara paling kuat Soe Song Satu hal lainnya yang tidak kalah prestisius adalah ketika ia memimpin delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang pada tahun 2018 Nyatanya ia menjadi tokoh pertama dari dinasti politik keluarganya yang mengunjungi Korea Selatan dalam kapasitas formal Kim Yo Jong saat itu bahkan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in Hingga berfoto dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan wakil Presiden Amerika Mike Pence Di dalam negeri visi kunjungannya sukses mendominasi media yang dikendalikan negara Dan oleh para pakar dinilai sebagai tanda ambisi kepemimpinannya Dua tahun setelah kunjungan Kim Yo Jong Aktivis Korea Selatan mulai mengirimkan sejumlah besar propaganda anti Kim melewati perbatasan Mengutip rilis NBC pada pertengahan 2020 Para pembelot dan aktivis telah mengirimkan selebaran yang berisi pesan-pesan kritis soal Kim Jong Un Berikut hal-hal terkait pelanggaran asasi manusia ke perbatasan kedua Korea Mereka juga sering mengirimkan makanan, uang kertas 1 dolar Amerika Serikat, radio mini Serta stick USB yang berisi drama dan berita korsel Menanggapi itu, Kim Yo Jong segera rilis pernyataan yang menyebut Presiden Korea Selatan gila karena membiarkan mereka melakukannya Bersemandakan itu, ia juga mengancam akan menghancurkan kantor penghubung antara Korea Yang seharusnya menjaga komunikasi antara kedua belah pihak Menurut kalian, apa yang terjadi setelahnya? Benar saja, sehari kemudian gedung itu benar-benar diledakkan sesuai perintah Kim Yo Jong Menyusul ajakan berunding oleh Korea Selatan yang ditolak mentah-mentah oleh Korea Utara Kim Yo Jong sendiri lebih sering menyebut Korea Selatan sebagai anjing ketakutan Yang menggonggong karena mengeluh tentang tes rudal Hal ini cukup bagi dirinya menampilkan citra yang lebih agresif dari saudaranya Dalam dugaan banyak pihak mengenai perpindahan kekosaan Kim Jong Un akhirnya muncul sebelum adiknya benar-benar naik tahta Ia kehilangan banyak berat badan dan analis percaya bahwa ia sakit dan bahkan mungkin sedang mempersiapkan kematiannya Meski demikian, setidaknya kita mempelajari bagaimana saudara perempuannya Tentang bagaimana ia memerintah dengan tangan besi Di luar dari itu, kita juga harus mengingat bahwa ia perempuan dan sebagian besar pemimpin militer di sana lebih tua darinya Sehingga ia tidak punya pilihan lain Selain berbuat sekejam mungkin agar ia tetap dihormati dan ditakuti Terima kasih telah menonton!